Ya, upaya pemerintah memperbaiki fasilitas jalan seringkali dirusak dengan tangan-tangan jahil. Underpass Mampang Kuningan yang belum lama ini dibuka kehilangan puluhan penutup dryness atau gorong-gorongnya. Kita ikuti laporan reporter Clarissa Aradia dan jurukamera Stephen Anthony untuk mengetahui kondisi selengkapnya. Pemerintah Underpass Mampang Kuningan sudah mulai aktif dioperasikan sejak 11 April 2018. Dan jika Anda merupakan salah satu pengendara yang aktif melintasi kawasan Anda underpass Mampang Kuningan, harus lebih berhati-hati lagi dalam memacu kendaraan Anda, terutama bila Anda melintas dari arah Kuningan menuju ke Mampang. Hal ini diakibatkan tutup gorong-gorong yang berada di sebelah kiri jalan ini hilang, dan kehilangan tutup gorong-gorong ini sudah mulai disadari sejak bulan Mei 2018, tepatnya pada tanggal 31 Mei 2018. Mengetahui adanya kehilangan tutup gorong-gorong besi ini, maka dinas terkait yakni Dinas Bina Marga DKI Jakarta tidak tinggal diam. Dan seperti yang Anda bisa saksikan di belakang saya bahwa beberapa gorong-gorong yang terbuka, ini sudah mulai ditutupi oleh tutup jalan yang berwarna oranye ini. Dan juga Dinas Bina Marga juga saat ini sedang dalam proses pembuatan tutup gorong-gorong besi yang baru. Dari Jakarta, Clarissa Aradia dan Stephen Anthony, AI News, melaporkan. Terima kasih.